Halo anak-anakku kelas 2 semuanya, apa kabar kalian? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali ketemu dengan Mr. Abbas Nah, anak-anakku kelas 2 kemarin kalian sudah belajar tentang keyboard Ada normal case, function case, memory case, dan lain sebagainya Nah, hari ini kita akan belajar tentang tombol shift Tentang apaan anak? Tombol shift Ada pun pelajarannya adalah sebagai berikut Ya, anak-anak kali ini kita belajar 3 fungsi tombol shift Apaan anak? 3 fungsi tombol shift Fungsinya yang pertama membuat huruf menjadi kapital Atau huruf besar ya Pada saat tombol caps lock mati Jadi, pada saat tombol caps lock mati Fungsi shift kalau ditekan menjadi huruf kapital Atau huruf besar ya Selanjutnya, yang kedua fungsi shift Membubuhkan simbol-simbol saat dibutuhkan Untuk membubuhkan simbol-simbol Ada simbol percent, ada simbol done, buka kurung, tutup kurung, dan lain sebagainya Yang ketiga fungsi shift, tombol shift Membuat huruf menjadi lowercase atau huruf kecil saat caps lock hidup Ya, anak-anakku semuanya Mr. Abbas akan menampilkan keyboardnya dulu ya Kita bahas satu persatu anak-anak Pertama, fungsi shift membuat huruf menjadi kapital Atau huruf besar pada saat tombol caps lock mati Anak-anak ini tombol caps lock ya Kita sudah belajar tombol caps lock sebelumnya untuk menjadikan huruf besar Kalau ini hidup, dia huruf besar semua anak-anak Ya, ini hidup Kalau dia mati, caps locknya kecil Nah, sekarang yang kita pelajari adalah tombol shift anak-anak Kalau kita pencet Lepas Pencet Hidup Lepas Nah, ini tombol shift Ini yang kita pelajari Fungsinya tadi ada tiga tadi ya Yang kita pelajari Kalau caps locknya mati Kita tekan shift dan tekan huruf yang kita tentukan Hurufnya menjadi besar anak-anak Nah Kalau kita lepas Shiftnya Jadi kecil Shiftnya kita tekan Jadi besar Besar tuh Kalau kita lepas jadi kecil Nah, itu fungsi pertama ya Fungsi kedua Membubuhkan simbol-simbol saat dibutuhkan Nah, ini ada simbol dan Ada simbol persen Ada tanda seru Mister membutuhkan ini Titik dua Ini kok mati Kalau mister pancet Loh kok jadi titik koma mister Aku butuh titik duanya mister Ini yang atas sih Tekan tombol shift Ini ditekan Tekan juga titik duanya Hmm Tuh Kalau dilepas Titik koma Titik koma Kalau ditekan Shiftnya Paham ya Ini bisa Tanda seru Bisa persen Bisa dan Bisa bintang Bisa tanda pagar Ya Nah Ini Lebih kecil Lebih besar Tanda tanya Ya Selanjutnya Anak-anak Fungsi tombol shift Ini Shift ini ya Membuat huruf menjadi lowercase Atau huruf kecil Saat tombol capsulok hidup Kalau capsuloknya ini hidup Ya Ini kita hidupkan Biasanya di keyboard Ini ada lampunya Atau disini ada lampu hidup Kalau capsulok ditekan Nah Kalau hidup Dia kan baru besar semua nih Tuh Besar semua tuh Jadinya Nah Namun Kalau kita tombol shift ditekan Dia jadi kecil anak-anak tuh A S D F Jadi kecil tuh Tentukan lagi Kalau tidak ditekan Besar Kalau ditekan Jadi kecil ya Paham ya anak-anak ya Untuk fungsi Shift Di sini Ya Demikian anak-anak Penjeliasan Untuk Fungsi tombol shift Ya Kita Belajar Tiga fungsi Tombol shift Yang pertama Membuat huruf menjadi besar Saat capsulok mati Membukuhkan simbol Yang dibutuhkan Dan membuat Huruf Lowercase Atau huruf kecil saat capsulok hidup Ada pun tugas kalian Kalian cukup menuliskan nama Dengan menekan tombol shift Anak-anak tulis nama Nia Setelah pas Tampilin lagi Tekan tombol shift Tulis nama disini N Besar A kecil M kecil A kecil Terus titik 2 Anak-anak Sepasi titik 2 Shiftnya Ditekan Nah Namanya siapa Abas Nih Tekan Shiftnya Rosadi Terus Kelas Nah Jangan lupa Kelasnya ya Titik 2 Nah Selanjutnya Anak-anak Setelah kelasnya Ditulis Kalian Praktek Semua simbol itu Yang ini Simbol-simbol ini Kalian pencet Tentan anak-anak ya Shift tekan Nah ini Paling atas Kalian coba Semuanya Nah Ini ada Min Atau plus Nah Bawahnya sama dengan Selanjutnya Underscore Jadinya ya Disini ada Bawahnya Kalian klik Enter Ambil bawahnya Ini Enter lagi Ambil bawahnya Lagi Enter lagi Ambil bawahnya Nah Jadi Disini ada Tiga Disini ada Dua Disini ada Tiga Ya Nah ini sejumlah Karakter yang ada Demikian anak-anak ya Semoga Kalian berhasil Dalam praktek Mister Ucapan Terima Kasih Selamat Belajar Ya Terima kasih Anak-anak lukas Dua semuanya Semoga kalian Berhasil Dalam praktek Selamat Ucapa Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh